Warnanya, warna asat sebenernya lebih pas tuh emang putih sih atau broken white ya Jadi itu juga yang kami buat pilih Terus warna resepsinya? Resepsinya aku jangan kita ingin cahaya Ijaznya warna biru-biru ya, biru-biru ya Biru, biru kita lihat lagi Amin, ceritain dong bahannya apa nih? Bahan-bahannya dari apa nih? Ya oke, sambil lihat kok Iya, sambil lihat aja Kalau nggak dipakai dulu sambil dijelaskan Kalau nggak sambil dipakai Oke, yuk sekarang Ya, dipakai entah Dek-dek Baru pisingannya udah dut-dut kan ya? Belum dilihat, belum dipakai Dari bentuknya Oh, dari bentuknya Ceritanya dikit ya Jadi, dari awal kita Aku sama Mas Kiko minta tolong Mas Amin untuk bikinin bajunya Mas Kiko Emang pengen konsepnya yang sangat-sangat elegan dan sederhana gitu ya Maksudnya akan sulit tuh memadukan kesederhanaan dan keeleganan gitu Jadi, itu yang aku pesenin banget ke Mas Amin Nggak kepengen terlalu heboh Nggak kepengen terlalu lebay Tapi, pengennya terlihat tetap keren gitu Dan, Mas Amin menerjemahkannya dengan sangat baik Karena, udah kenal juga Jadi, tau maunya apa-apa Jadi, dari scratch mbak Dari scratch Dari design kosong Sampai akhirnya kita sama-sama ngedapetin hasil akhirnya ini Baju akadnya Insya Allah mudah-mudahan cocok sama Mas Kiko Itu sih harapannya Proses pekerjaannya berapa lama? Proses pekerjaannya berapa lama? Ngejahit dan semua desa Waduh, Budi hampir udah 40 tahun nggak kali Waktu itu Mas Amin bikin buat Mas Kiko berapa lama? Oh, bikin berapa lama Ini cuma 1,5 bulan 1,5 bulan Karena, kita November ya Nyari buat Aminnya ya Dari bulan November, Desember Jadi, butuh waktu yang agak panjang Sebenarnya nggak Bukan buat Mas Aminnya Tapi, buat akunya Supaya jaga-jaga Supaya Mas Aminnya nggak diburu-buru sama kita Itu sih lebih kesana Gampang sih, baju pria Mungkin nggak gitu sulit ya Pakai baju perempuan sulit gitu Untuk pemilihan detailnya mungkin? Pemilihan detailnya Kita berdua Iya Tapi, kebanyakan emang ide dari desainernya sih Dari Mas Amin yang punya banyak ide Cuman, kan catat-cocokannya Kalau baju tuh Ibaratnya kalau bahasa Sundanya Kalau nggak cocok jadi kayak gulah gitu Tapi, kalau ini mah nggak sama sekali Dari awal Udah dipakai pas fitting Kita bener-bener happy banget gitu Maksudnya Nggak pernah keluar dari ruangan ini kecewa Selalu happy dan puas Tapi, emailnya? Aku punya Itu awal Februari Insya Allah Jadi, nanti baru akan fittingnya di awal Februari Sekarang masih dalam tahap finalize Sama-sama punya Mas Iko juga Sama-sama Fidalisasi Boleh lihat Boleh sini Sini doang maju Thank you Thank you Baik banget Maju lagi Maju lagi ya Sip Gimana? Gimana? Memakainya mungkin sudah Terasa aura Terasa aura Aura-aura pengantin ya Tapi ini luar biasa sih Kemarin tuh kan pas Dua bulan yang lalu Gue agak lebih besar ya Agak lebih gemuk Ini sekarang udah oke Ini Melani aku udah payetin Semuanya sampai sini Sesegeran aja Kalau ini Tuh Udah Sampai di belakangnya Tuh Melani Pas ya Pake pencinya juga sama Terus Terus ada apa lagi Kalau ini Aku sih ngeliatin bagus banget Terus Emang dari awal Pengennya kita juga Gak kepengen ada Maksudnya gak kepengen terlalu Tradisional sifatnya Kepengennya nasional aja Jadi aku pun juga nanti Akan memakai kebaya Jadi Mas Kiko Emang menyesuaikan Dengan pilihan Pakaiannya aku Dan Mas Amin Seperti biasa Yang tadi aku juga udah Tempat sampaikan ke teman-teman Bisa Memperjemahkan dengan baik Mau ya kita Dan nyampai deh Akhirnya Mungkin nanti tinggal pake Kayak sesamping gitu Buat Pake solket Itu Pak Amin Yang mengkilap itu apa Suara suki atau apa Yang mengkilap ini Apa Oh iya Ini payet Suara suki atau apa Katanya Suara suki Supaya Yang bikin lama Apa sih Ada kesulitan Atau apa Pembuatannya Oh Gak Gak Cuman kan Mas Kiko Itu kemarin Sumpet agak 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 berlebih Sedikit Berat badannya Tapi Aku Menantangnya Dengan Oke Kalau 3 bulan Kamu bisa Lebih Sangsing Bajunya Pasti lebih bagus Dan akhirnya Kesampaian Kayaknya dia turunnya Lumayan banyak nih Harus fitting 2 kali Seperti di rombak Ya Seperti di rombak Dari ukuran yang pertama Sama yang sekarang Waktu pertama kan Apa Kebesar Apa Agak besar Sayanya agak besar Terus lama-lama Sekarang fitting Akhirnya Ini udah pas Pasti yang fitting kedua Sudah jadi Kayak baju pinjeman Karena gede banget Lingkarnya turun Berapa 6 cm Ini udah kempes Kamen ini Cuma satu ya Yang buat akat Apa Yang mana Yang buat akat Oh ini akat Ini akat Ini akat doang Ini pakai tingkap Sudah pakai Sudah Impor atau Apa Impor apa Lokal Oh Jepang punya Jadi kalau pakai ini Bisa mau bahasa Jepang Soalnya Jadi Kalau pakai bahan ini Jatuhnya bagus Tuh Gak harus kerut Gitu Ya kan Iya benar Untuk pemilihan bahan Langsung dari Pak Amin Atau Pemilihan bahan gimana Dari saya sih Karena ini kan acara Akatika Kalau Akatika Kan putih Bagus Materialnya Mas Amin Yang memutuskan Pilihannya Dari wall Jepang Iya Karena ini kan Jatuhnya bagus Kalau Dan aku kan Gak ngerti bahannya Mas Iko juga Ya More or less Kita sama-sama alam lah Jadi Mas Amin Yang ahlinya Dan kita menyerang Jadi desain Dan material Dari Mas Amin Propos ke kita Kita lihat Gambarnya cocok Contoh materi bahannya cocok Kita yakin Jadi Menurut Anda bagus Menurut Anda pas banget Bagus lah Bagus banget Cocok banget Suka dong Suka banget Berarti dia gak ada Gak ada kenaikan berat badannya Semenjak terakhir Sudah-sudah Tengah dua Agus Tengah-tengah Tengah-tengah Siap Berarti ini fitting terakhir Bisa dibilang Dengan material menggunakan Swarovski Bahan menggunakan wall Dari Jepang Berarti harganya juga Lumayan fantastis ya Wih di Fantastis Harganya gimana Pak Amin Hadihannya Aduh gak usah disebut Tengah-tengah Waduh Berarti fantastis For Gitu lah kurang lebih Makanya Alhamdulillah Satu hal yang istimewa Ini kan emang Kita cari banget ya Karena Aku sama Sikho Punya niat baik Untuk ibadah Yang Insya Allah Ini akan menjadi Yang terakhir Buat kami berdua Amin Terima kasih Yang spesial juga Yang ingin kami Hadirkan di pernikahan kami Salah satunya adalah Baju dari Mas Amin Ini Berarti Final fitting sudah dilakukan Kamelani nanti Awal Februari Berarti persiapan sudah Berapa persen 90 Menuju 100 persen Ini lagi Lucu-lucunya sih Lagi deg-degan Deg-degannya Menjelang hari H Jadi Makasih banget juga Teman-teman ada disini Buat support kita Biasanya Jelang-jelang pernikahan Ada saja Kayak keributan-keributan Kecil yang terjadi Kalian merasakan Hal itu juga mungkin? Keributan sih mungkin ada ya Tapi kadang-kadang Kita memilih untuk Ya sudahlah Nggak perlu ribut lagi Udah mau acara juga kan Kalau untuk pendor sih Mungkin udah siap semua Cuma tinggal beberapa Finalisasi yang perlu kita Lagi deg-degan-degannya Menjelang hari H Jadi Makasih banget juga Teman-teman ada disini Buat support kita Biasanya jelang-jelang pernikahan Ada saja kayak Keributan-keributan kecil Yang terjadi Kalian merasakan hal itu juga mungkin? Keributan sih mungkin ada ya Tapi kadang-kadang kita memilih Untuk ya sudahlah Nggak perlu ribut lagi Udah mau acara juga kan Kalau untuk pendor sih Mungkin udah siap semua Mencoba tinggal beberapa finalisasi Yang perlu kita Ngomongin lagi aja Ya ribut-ribut kecil Beda pendapat Terus Stressnya juga banyak Udah pasti ada lah ya Tapi Kita berdua memilih untuk Punya reaksi yang baik aja Atas hal itu Karena kalau nggak Kalau diikutin Sih bakal gila sih Apalagi Kondisinya juga Masih Kondisi pandemi kayak gini Jadi semua hal harus Bener-bener kita jagain Dengan baik Lahir-lahir-lahir Dan itu yang kami berdua Baju kedua Baju kedua Aduh baju kedua Nanti saya kasih lihat itu Baju kedua Aldi Baju yang kedua Ceritanya Ceritanya Dari sini dari depan Ceritanya baru lihat Ceritanya baru lihat Kaget-kaget Kaget Ya Terkenyuk dikit Sudah di belakang Belum Eh Dari Ketuh Ya dari Ketuh Ya Allah Dari awal Feating Dari awal Feating Pas kita lihat Warna biru ini Yang dipilih Kita masih happy banget ya Masih cocok Masih cocok banget Birunya bagus banget Dan Emang sesuai sama yang diinginkan Modelnya juga Gak perlu banyak warna Tapi pas ya Coba muter-muter Kayak model gitu Untuk bahannya sama Bahannya sama Mas Ini bahan wool Ini bahan wool 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 Englian punya Wool Englian 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 Jadi kita harus Speaking English Ya Pake Bahan jenis Englis Bagus ya Bagus Gimana kamelan nih First impressionnya Ngeliat Calon imam Calon imam Aduh gilu Jadi Aku udah lihat Sebelum final Feating Sebenernya Cuman Kalau Hari ini Gimana kamelan nih Terima kasih.